Pemirsa sejumlah tim kuasa hukum dari Sakatatal melaporkan ayah Eki yakni Ibtu Rudiana ke Mapores Cirebon Kota dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum Sakatatal menilai Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Fina dan Eki pada tahun 2016. Tim kuasa hukum Sakatatals yang tadi melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki pada tahun 2016 silam Kapolres Cirebon Kota pada Senin siang. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas menilai Rudiana telah melakukan sejumlah rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Fina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum Sakatatal menilai kasus pembunuhan Fina dan Muhammad Rizky Rudiana dianggap jangkal, serta ada dugaan rekayasa keterangan penyebat kematian Fina dan Eki. Hal lainnya, saat ini petugas kepolisian telah menghapus dua orang pelaku yang sempat masuk daftar pencarian orang alias DPO. Penyebab kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Jadi orangnya diterima atau belum? Lagi diproses, ya karena saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan baris krim atau polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil saja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi. Ya, setelah yang terjadi, ke delapan orang itu bonyok-bonyok semua. Lebih bonyok daripada mayat. Farhad berharap Polres Jerebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Sakatatal terkait dengan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Rudiana. Dari Jerebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!